selamat berjumpa kembali teman-teman kalabat semua sehat-sehat semua keluarga tentunya harapan kita semua video sekali ini dengan judul teknik latih terobosan atau tutorial teknik melatih terobosan pertama-tama saya minta maaf atas tayangan video ini karena tidak menggunakan baju atau pakaian agar hal kelihatan otot-otot disaat melakukan satu senam olahraga yang sesuai dengan terobosan terobosan merupakan senam yang sangat simpel dan tidak memerlukan tempat yang terluas dapat dilakukan dengan posisi jongkok berdiri duduk serta yang lainnya dan dengan durasi waktu yang sangat singkat setelah lima sepuluh atau lima belas menitan paling tidak suhu tubuh kita akan cepat menjadi panas karena terobosan dari napas-napas pada aliran otot-otot kita sehingga hal tersebut akan membuat suhu tubuh cepat menjadi hangat dengan terusnya kita melakukan aktivitas gerakan apalagi dengan posisi jongkok yang otomatis akan membuat tekanan tenaga pada tangan tekan tenaga pada kaki terbesar juga otot-otot yang ada pada tapak kaki di semuanya akan berinteraksi sekarang saya mulai dengan tutorial dalam melakukan teknik latih terobosan posisi ini dalam peragaan videonya adalah desain penarikan nafas dari bau peserta di dada kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan semakin pelan mengeluarkan nafas dengan cara menjelurkan tangan ke arah depan itu akan semakin bagus ini tahapan pertama secara simpel gerakannya kayak tadi kita tarik nafas dari bau peserta di dada sebentar kemudian dikeluarkan tangan dengan menjelurkan tangan sepelan-pelannya artinya lamanya menahan nafas pada dada tidak perlu terlalu lama terkandung situasi dan kondisi di saat kita melakukan pelatihan yang penting perbosan ini adalah perpadoan tenaga yang ada pada tangan dan juga pada kaki dan sekarang saya mulai membuka baju agar kelihatan otot-otot ataupun bentuk badan di saat kita rutin melakukan gerakan yang disebut dengan senam terobosan teman-teman kerabat semua saya sudah berusia sekarang di Januari 2019 ini sudah berusia 59 tahun jadi agak sudah setengah bahaya artinya 59 tahun usia saya dengan bodi seperti ini sebenarnya bodi saya tidak terlalu gempal tidak terlalu besar ataupun namanya gemuk agar tetapi seperti inilah dia dan saya juga perlu menjelaskan ketika orang senang melakukan senang terobosan bodi di saat sebelum melakukan terobosan dia akan kelihatan biasa-biasa saja otot-ot juga tidak terlalu kelihatan juga bumpalnya tubuh tidak terlalu kelihatan dengan usia saya sendiri 59 tahun dengan dengan bodi karena terus melatih terobosan dengan harukin sehingga terbentuklah bodi seperti ini artinya bukan bukan hebat bukan bagus bukan bukan elastis apa namanya tetapi yang jelas dengan usia 59 tahun paling tidak masih bisa bergerak ataupun kita berusia dengan kesehatan bisa energi kembali have a point buat tutorialnya jadi begitu kita sekali tahan di dada kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan dengan memegahkan atau menjelurkan tangan ke depan itu akan semakin bagus jadi teknik yang saya pelagakan ketika tahan di dada kemudian dikeluarkan secara pelan-pelan dengan jadi tangan saya akan menunjukkan dari ini saya akan coba kembali jadi seperti inilah posisi di saat ini saya sedang melakukan penarikan nafas dari bahwa peserta di dada besar penahanan begitu terasa dada agak sesak kemudian sedikit diolah dengan menggerakkan tangan yang tujuannya agar kita tidak fokus pada tenaga yang ada di dada sehingga dengan dengan cara kita mengolong tangan kan terasa agak ringan ini saya tunjukkan kepada tubuh jadi dengan hanya melakukan berbisa ukur waktunya barang tiga menitan sudah terasa perbedaan ototot sebelum sesudah melakukan terobosan selama tiga menitnya kembali ini saat penarikan nafas sedang menarikan nafas penahanan kemudian terasa agak sesak saya kendalikan dengan menjulurkan tangan sehingga fokus kita adalah pada tangan tidak fokus pada beban yang ada pada dada saat menjulurkan tangan adalah pengeluaran nafas kemelitari nafas dan dikeluarkan secara pelan-pelan menarik nafas setelah mengeluarkan nafas secepat mungkin karena kita akan melakukan pelan-pelan yang lainnya sekarang ini sudah posisi dalam pengeluaran nafas secara pelan-pelan sudah kita tarik kembali saat ini sekarang sudah dalam keadaan mengeluarkan nafas begitu saya lepas saya tarik dengan pembinaan kaki itu kemudian berikutnya menarik nafas dan langsung sekarang melakukan pengeluaran nafas setiap judulan tangan yang lepas itu adalah saat pengeluaran nafas dan sekarang penahan langsung pengeluaran jadi secara secara umum gerakan ini caranya teknik adalah sangat simpel secepatnya kita menarik nafas tangan ditadak kemudian dikeluarkan secara pelanlah setiap juluran tangan kita selalu melakukan lepasan nafas semakin pelan kita menjulurkan tangan itu kesempatan bagus ini adalah saat pengeluaran dan sekarang saya tunjukkan tubuh sudah agak mulai mempasah dan juga bentuk-bentuk dari dada sudah kelihatan agak menggumpal perbedaannya dari awal dan sekarang ini adalah sangat beda sekali lakukanlah pelatihan setelah mengasuh batu jeda dengan sekian detik setelah lakukan kembali dan terus lakukan dan lakukan penahan nafas dan keluarkan secara pelanlahan dengan cara menjulurkan tangan dan begitu kita sudah sesat dikeluarkan kembali dan ubah posisi seleskali agar tidak jenuh dengan kondisi tadi saat penarikan dan sekarang tertahan dan langsung dikeluarkan kondisi terobosan seperti ini dengan posisi jongkok dan bumit tujuh kaki menyentuh ke tanah keduanya tidak perlu dijaga keseimbangan untuk menstabilkan tubuh karena tangan yang kita tambahkan tenaga termasuk kerja kita menggerakkan ke kanan ke kiri ke samping dan sebagai sesuai dengan keinginan kita itu perlu keseimbangan sehingga dengan menginjitkan ujung kaki dan interaksi antara tenaga yang ketatahan dan terhempas bersama-sama dari olahan tangan dan juga olahan tenaga yang ada pada kaki itu yang membuat kebosan akan semakin bagus sekarang saya lihat kan bodi atau badan lagi walaupun tidak terlalu bagus bodi dengan usia 59 ini untuk pemerintah cukup dengan ukuran waktu sekarang sudah hampir 8 menit dan demik dengan jeda sekian detik teman-teman kerabat di kantari kembali saya lakukan latihan dengan tarik nafas sekarang adalah dalam posisi tarik nafas ditahan masih dalam penahan sekarang sudah dengan pengeluaran secara pelan-lahan nah untuk pengeluaran nafas sebaiknya ada perubahan tangan dalam artian jari kita selesai kita keparkan jari kelima jari dan selesai kita gunakan dengan kepalan ataupun salah satu dikepal yang satu lagi adalah dengan terbuka ini otot kelihatannya setelah pengeluaran nafas yang kita keluarkan secara pelan-lahan dengan menjulurkan tangan nah teknik untuk mengolah tangan tindak ada pakem yang saya pikir itu tergantung dari situasi dan kondisi bagi pelakunya baik itu menjulurkan tangan dan tangan itu juga keduanya dijadikan satu ataupun apalah yang penting dalam troposan ini juga sebenarnya mengandung seni ya karena setelah sekali kalau kita gunakan dengan penggunaan bergerak dengan menggunakan jangkar itu akan kelihatan lebih sedih dan sekarang kembali saya tunjukkan pelan-pelan tidak sudah berkeringat dengan durasi waktu yang sangat singkat dan tidak memerlukan tempat yang terlalu luas namun troposan-troposan nafas yang kita padukan dari gerakan tangan selagi olah dan akhirnya dari gerakan kaki seperti jingitan ini otomatis secara logika otomatis dalam posisi seperti ini kaki harus mendapatkan tenaga hatinya tidak boleh kosong dengan demikian perpedaan dari gerakan tenaga yang ada pada kaki dan juga pada pada tangan itu akan menjadi satu kesatuan sekarang begitu kondisi kita lebih sejenak dan nafas biar kita lakukan kembali kita tarik kembali tahan dan dikeluarkan mungkin secara umum tutorial atau teknik latih terobosan yang kita rangka dengan simpel untuk membuat suhu tubuh cepat menjadi hangat dan hangat menjadi panas nah tangan saya menunjukkan sekarang adalah memang tarikan nafas dari bawah pusat dan di dada kemudian dikeluarkan sekarang saya tunjukkan kembali posisi atau kondisi badan penidak dengan 10-11 menit yang sudah melakukan terobosan ini terasa perbedaan jadi antara otot pada tangan atau otot pada dada termasuk juga perut yang kita tahan bisa melakukan penarikan nafas seluruhkan ke dada itu akan terasa sekali dan rasakanlah terobosan nafas-napas yang mengalir pada otot-otot sehingga pelatihan yang rutin kita lakukan itu paling tidak akan membuat peredaran darah menjadi hangat sehingga harapan kita agar seluruh tubuh dapat peredaran darah dengan sempurna dengan baik kembali dan tadi sekarang di dasar pengeluaran sekali lagi sangat simpel sekali ya cukup lumayan jadi teman-teman bisa perhatikan jadi kondisi saya melakukan patih seperti itu agak nafas itu cukup juga keluarnya sekarang bisa peragakan dengan posisi beras kebelakang agar kelihatan berbentuk-bentuk ketika kita petir melakukan perbuatan saat penarikan dan kenapa secara pelan-pelan dari pusat tahan didadak dan telahkan dengan menjelurkan tangan sekarang ini tetap menjelurkan tenaga pada punggung dan masih kita kelihatannya bisa pengeluaran nafas dan ada gumpal-gumpalan pada punggung dan juga selesai sekali dalam melahraga semenangkupuan besar pecah kecilan dan tidak terlalu sampai ratusan hanya sekedar melakukan warming up secara setunjukkan otot-otot jelas sekali sudah ada perbedaannya yang tadinya dada kelihatannya agak tidak terbentuk tapi setelah melakukan terobosan sudah kita ukur tadi sekitar 10 menit lebih itu akan terbentuk bisa juga dalam posisi mengisi jeda untuk menarik nafas kita lakukan gerakan-gerakan seperti tadi agar tidak jenuh melakukan posisi jongkok posisi jongkok ini cukup lumayan karena ujung kaki kita yang berkumpul ke tanah kembali kita keluarkan secara pelan-pelan selama 4 dari bawah pusat tahan didadak kemudian dikeluarkan dengan sepelan-pelannya agak terasa nah demikian nanti sampai ketemu nanti dengan video-video selanjutnya dalam teknik lagi terobosan tidak menggunakan busana